Presenter senior Dorja Gamalama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022. Kepergian Dorja menyisakan luka yang mendalam untuk keluarga dan para kerabat. Satu di antaranya pengurus Masjid Al-Hayu 63, Ustadz Anan Muhajir, yang sangat kehilangan sosok artis multi-talenta itu. Dikutip dari tribun seleb pada Jumat 18 Februari 2022, Ustadz Anan Muhajir mengaku sangat sedih dengan meninggalnya Dorja Gamalama. Terlebih, ia adalah orang yang mengetahui bagaimana perjuangan sang artis untuk membangun Masjid Al-Hayu 63. Anan mengatakan bahwa Dorja semasa hidup selalu sholat berjamaah, bahkan sebelum azan berkumandang dirinya sudah hadir di masjid tersebut. Dan sampai di situ, Anan menyebut bahwa mendiang Dorja semasa hidup selalu membuat acara saat bulan Ramadan di Masjid Al-Hayu 63. Acara tersebut seperti buka puasa bersama hingga memberi santunan kepada anak yatim. Dorja pun mengadakan acara tersebut 3 hingga 4 kali selama bulan Ramadan. Terlebih, saat Hari Raya Idul Adha, Dorja selalu menyumbang hewan kurban. Masjid Al-Hayu yang berlokasi di Kelurahan Lubang Buaya, Jipayung, Jakarta Timur, merupakan tempat ibadah yang didirikan Dorja Gamalama. Dibangun sejak tahun 2006, peresmian masjid dilakukan tahun 2008, dan kemudian diwakafkan pada tahun 2020 lalu. Anan mengungkapkan nama Masjid Al-Hayu 63 diambil dari nama Asmaul Husna dan tahun kelahirannya. Bahkan di lantai 2 Masjid Al-Hayu 63 ini terdapat kaligrafi nama keluarga Dorja Gamalama. Sebagai informasi, presenter, penyanyi, sekaligus artis peran itu mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 58 tahun di RSPP Simpluk, Rabu 16 Februari 2022. Sebelumnya, Dorja menjalani perawatan selama 3 pekan seksai dinyatakan positif COVID-19. Namun kondisinya memburuk karena memiliki comorbid diabetes, demensia, dan Alzheimer. Terima kasih telah menonton! Apalagi, ketika menerania waktuogen pemerintah, jadi bumbu banyak perancangan telah memiliki keempat 3 pekeram ke ulama Madun. Biasanya kita bersama, kita sudah mengadai acara, kita bersama, takjir, nyatuh, 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 itu selama bulan Ramadan, biasanya sampai 3-4 kali yang cantik, apalagi beratah, sudah-sudah, 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 sudah-sudah. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Stallanya hanya di Youtube Tribun Style Official.